selamat siang sahabat Hermina semua kembali lagi kita di podcast kali ini kita bersama dengan dokter Nia spesialis syarat di RS Hermina Monogiri nah selamat siang deh dok selamat siang dokter Fitri Alhamdulillah baik semoga sobat Hermina semua juga sehat semuanya untuk siang ini mungkin kita bincang-bincang terkait penyakit yang mungkin sekarang ini sering diderita terutama Ransia itu ya dok ya mungkin terkait Parkinson gitu nah masyarakat biasa mungkin menyebutnya kayak buyutan sama ya dok ya ya eh sebenarnya Parkinson ini sendiri itu apa ya dok ya jadi Parkinson ya Parkinson itu sendiri biasa kita sebut dengan Parkinson Parkinson disease atau penyakit Parkinson adalah salah satu penyakit yang merupakan degeneratif dok jadi memang berhubungan dengan proses penuaan penyebabnya adalah karena adanya kerusakan di salah satu bagian dari otak yang memproduksi Dopamin nah Dopamin ini apa sih fungsinya Dopamin ini fungsinya adalah untuk mengendalikan gerakan kita sehingga kalau pada pasir Parkinson itu karena rusak ya organ dan yang memproduksi Dopamin maka akan turun kadar dopaminnya dan muncullah gejala-gejala Parkinson yaitu yang tadi ya seperti tadi sudah dibahas buyutan atau tremor jadi gemetar itu biasanya pada orang tua gitu kemudian selain itu bisa juga menjadi kaku badannya nah seperti itu kurang lebihnya gitu deh kira-kira untuk gejalanya awal itu kira-kira apa saja ya dok ya Oke jadi gejala Parkinson ya dok yang mudah ya yang mudah diingat itu sebenarnya ada empat kita singkat menjadi trap T R A dan P T yang pertama adalah tremor tremor atau gemetar ya jadi gemetar ini bisa terjadi paling banyak memang di tangan dan juga kaki ya itu kemudian R R itu rigiditas atau kaku jadi gerakan pasien ini pasien memang bisa berjalan atau bisa bergerak tapi gerakannya kaku sekali sehingga bisa kita biasa disebut itu seperti robot gerakannya ya jadi sedih-sedihnya itu akan kaku terus A itu adalah akinesia atau melambat gerakannya jadi sudah kaku melambat jadi semakin seperti robot tadi akibat dari kekakuannya juga termasuk wajahnya itu juga nanti akan seperti topeng nah itu ya ya terus yang terakhir adalah P ya P ini adalah postural instability atau ketidakstabilan postur jadi dimana pasien-pasien Parkinson nanti itu karena posturnya tidak stabil maka akan lebih mudah jatuh ya jadi kita bisa simpulkan trap tadi jadi yang terjadi adalah tremor kaku melambat setgerakannya dan terakhir adalah posturnya tidak stabil seperti itu dok resiko ini juga jatuh ya dok ya resiko jatuh itu lebih tinggi kalau pada pasien-pasien dengan Parkinson padahal pasien usia lanjut sendiri kan memang biasanya lebih mudah jatuh ya apalagi kalau sudah ada Parkinson maka resikonya lebih tinggi dok kira-kira umur berapa ya dok ya yang mungkin resiko mengalami Parkinson ini sendiri jadi Parkinson kan memang penyakit degeneratif atau berhubungan dengan penuaan paling sering itu muncul di atas 60 tahun dokter tapi bisa muncul di bahasa belum 60 tahun biasanya kalau apabila disertai dengan penyebab yang lain misalnya pasien itu pernah menderita stroke atau pasien itu pernah jatuh terbentur kepalanya atau akibat trauma kepala berulang yang terkenal itu petinju Muhammad Ali nah itu juga menderita Parkinson memang kemungkinannya adalah karena selama tinju itu kan terjadi trauma berulang pada kepala sehingga menyatakan Parkinsonnya tadi muncul saat masih muda atau di bawah 60 tahun berarti ya berbahaya juga ya dok ya semua usia juga rawan untuk bisa terjadinya Parkinson ini Iya masih bisa kira-kira untuk ada enggak sih dok pencegahan atau mungkin kira-kira bisa sembuh apa enggak nih dok penyakit Parkinson ini kalau pencegahan karena ini memang penyakit yang degeneratif atau penuaan memang tidak bisa kita cegah 100% ya tapi dengan gaya hidup sehat luarraga teratur lalu kan itu akan bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit seperti stroke atau yang lain yang bisa merusak otak jadi itu akan otomatis secara otomatis akan mencegah terjadinya Parkinson tadi lalu untuk sembuhnya memang Parkinson ini karena degeneratif tidak bisa disembuhkan secara sempurna tapi nanti ada terapi-terapi khusus untuk Parkinsonnya nah ini itu nanti akan bisa mengurangi gejala dan juga mencegah biar tidak semakin memburuk nah itu nanti diharapkan pasien-pasien Parkinson ini dengan terapi yang tepat pengobatan yang tepat nantinya tetap akan bisa beraktifitas seperti biasa jadi walaupun ada Parkinson tapi bisa beraktifitas seperti biasa seperti itu dok berarti memang sebaiknya lebih dideteksi lebih dinik itu lebih bagus untuk mungkin nanti terapi selanjutnya ya benar jadi tidak perlu menunggu sampai gejalanya itu berat dulu karena kalau gejalanya berat tentu saja pengobatannya juga akan semakin sulit dok berarti nanti bisa ya dok ya mungkin nanti kalau misal ada sahabat Hermina yang mungkin mau membutuhkan konsultasi terkait penyakit saraf atau mungkin terkait kok tiba-tiba saya tremor ya akhir-akhir ini nah itu nanti bisa konsultasi langsung dengan dokternya ya dok ya di RS Hermina Onogiri ini itu eh terima kasih banyak ya dok ya ya sama-sama deh infonya semoga bermanfaat ya bagi sahabat Hermina semua semoga itu semoga nanti bisa semuanya tetap sehat selalu tetap di eh jaga kesehatannya ya terima kasih dokternya atas podcast hari ini sama-sama dokter cukup sekian podcast hari ini selamat eh beraktifikat tetas kembali dan sampai jumpa di podcast selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati